Hai assalamualaikum selamat pagi ya kawan-kawan nah ini kita mau kasih pakan ayam nah racikan apa saja yang kita berikan untuk ayam-ayam kesayangan kita nah kawan-kawan mungkin lihat ini agak kehijauan ya coba-coba apa ya kira-kira ya ini komposisi pakan yang biasanya kita berikan ke ayam-ayam kesayangan kita itu kita pakai ini kawan-kawannya daun pepaya yang kita blender ini yang kita blender seperti ini jadinya lembut ya ini daun pepaya dan daun binahong yang kita blender ya itu kita jadikan pakan rutin kalau untuk daun pepaya kita memang cukup banyak ya campurannya karena banyak sekali manfaatnya untuk daun pepaya selain untuk menjaga ketahanan tubuh kemudian kesehatan ayam juga melancarkan percanaan dan untuk ini menghilangkan bakteri dan cacing-cacing yang ada dalam pelur ayam ya intinya di segala macam cuaca itu kita berikan campuran daun pepaya seperti ini kemudian ini jagung begatul dan PR1 kawan-kawan nah ini kita di desa wisata gedu ini masih sangat asri sekali kalau kalian lihat ya itu di sana itu biasanya masih ada ayam hutan nah kita racikanya itu kawan-kawan ya itu daun binahong ini kita tanam ya ini sama ini daun binahong juga kita tanam kita juga nanam jahe itu tapi bah tidak semuanya berhasil ini sebenarnya jahe itu ini jahe ini tapi tidak banyak yang berhasil ya nah ini area persawar masih sangat luas ya selesai masih sangat asri ya karena kita di desa ya salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan beternak seperti ini nah beternak ayam-ayam modern ya nah ya beternak ayam apa saja insyaallah mencukupi kawan-kawan ya ya ini racikan pasakan apa pakan keseharian nah sebenarnya untuk ayam samu ayam pelaker ayam asil ya pakanya sama kayak ayam mangkok kebanyakan kawan-kawan tidak ada yang istimewa ya artinya gini kita tetap pakai racikan tradisional seperti ini daun pepaya kemudian kalau kawan-kawan menyimak video kita kemarin kita juga ada ramuan herbal yang campuran tepung itu tepung kunyit tepung temulawak tepung jahe yang kita campurkan kemudian kita kasih IM4 ya untuk biar fermentasi itu itu kita campurkan juga ya kalau kawan-kawan masih bingung tepung kunyit kemudian tepung temulawak tepung buah mekedutu beli dimana beli di pasar ada kawan-kawan nanti tinggal diracik sendiri ya nah itu untuk racikan pakanya ya kita langsung kasihkan saja ya nah ini ayamnya makanya sangat lahap banget kawan-kawan ya campuran daun pepaya yang sudah kita blender dan terputih ayamnya lahap ini rutin kita kasihkan kawan-kawan karena daun pepaya kemudian juga racikan jamu yang sudah kita buat itu sangat bagus sekali untuk ayam-ayamnya jahe yang kita tanam kawan-kawan cuma kayaknya belum berhasil ya hijai tapi ya kita tanam lah yang paling mudah ya ini daun pinaung ini untuk urutinitas ya tinggal itu tancapkan terus kasih bambu atau cakak seperti ini ya dia tumbuhnya masih banyak sekali obat-obatan kayak ini misalnya ada daun kitolot ya ini untuk nyembuhin mata ayam yang senot atau apa kecila katara ya artinya di desa sebenarnya kalau kita mau cari masih banyak peluang masih banyak ramuan-ramuan herbal yang tersedia di alamnya lebih aman daripada kita pakai obat kimia ya pemberian campuran pakan rutin ini memang sering kita kasihkan kawan-kawan ya selain itu juga sebenarnya kita kasihkan pakan biasa pun enggak masalah tapi lebih baik racikan pakan herbal seperti ini sering kita rutin lakukan satu untuk mencegah ayam agar tidak mudah sakit dan kemudian juga untuk membantu ayam agar bagus ya untuk kesehatannya kalau kawan-kawan lihat untuk ayam-ayam ya ayam-ayam ini makanya sangat lahap ya sangat duit banget sehingga sangat penting sekali bagi seorang peternak untuk mengetahui bagaimana agar agar ayam-ayamnya bisa selalu sehat selalu dalam kondisi prima terutama dalam hal pemberian pakan seperti ini nah di tempat kita untuk pakan kita memang berikan basah ya nah ini kawan-kawan bisa lihat ya nampak kehijauan-hijauan itu rutin untuk daun pupaya selain untuk menjaga kesehatan juga daun pupaya ini ini bisa untuk sebagai pakan alternatif ya sehingga misalnya daun pupaya kita kasih dalam jumlah besar pun tidak masalah itu bisa lebih mengirim pakannya juga dan mudah untuk didapatkan untuk daun pupaya ini mengingat biaya pakan atau misalnya pakan yang dari pabrik itu memang sekarang harga juga cenderung naik sehingga sebagai seorang peternak kita harus meng siasati agar ayam-ayam kita ini bisa tetap terjaga pakannya ya kisinya terjaga dan juga irit ya ini diri-dirinya juga Alhamdulillah sehat-sehat kawan-kawan ya di mahal semoga dengan pemberian pakan rutin campuran daun pupaya daun pinaung dan juga dengan campuran ramuan herbal lainnya seperti tepung kunyai tepung kecur tepung jahe ya ayam kita terhindar dari sakit nah ini ayam mindo gigante kawan-kawan usia ya hampir lima bulan ini ya ini ayamnya kita besarkan jadi kawan-kawan ya untuk ayam mindo gigante yang terpenting adalah ada umbaran seperti ini ya untuk kapasitasnya tidak usah terlalu banyak-banyak ya Nah ini kalau malam dia nangkering di atas ini nah biar terbiasa dan ini apa otot kakinya itu aman kita kasih bahkan juga gimana lahapnya ya nah ini ayam mindo gigante nya kita kasih pakan sama yuk makan wah itu berebut ya makannya kakannya kajikan sederhana ini ayam mindo gigante